Shalom saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terlebih kaum ibu firman Tuhan yang menyapa kita di bahan PA saat ini tertulis di dalam Matthew 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 dengan tema firman makanan rohani bagi orang percaya ala pertama yang terlintas di dalam pikiranku dalam pikiran saya ketika membaca Nats ini tidak lain adalah memang betul lah iblis namanya ya Tuhan Yesus saja pun dia mau cobain memang begitulah jahatnya iblis ini yang coba selalu menghancurkan kehidupan kita yang selalu memisahkan kita dari kasih Allah Bapak dalam kehidupan kita artinya melalui Nats ini kaum ibu diingatkan hal yang pertama sekali bahwa tidak ada ruang atau tidak ada tempat untuk setiap kita untuk bebas dari godaan dari cobaan si iblis yang ingin menjatuhkan dan ingin menghancurkan kita terlebih di dalam iman percaya kita lihatlah dia kenal siapa Tuhan Yesus dia tahu siapa Tuhan tapi tetap saja bukan iblis namanya kalau dia tidak mencobain dan membuat dan selalu berusaha menjadikan kita pengikutnya kaum ibu yang berkati Tuhan Matius 4 ini ayat 1 sampai ayat 11 ini benar seperti yang saya sebut tadi menceritakan kisah pencobaan Yesus di Padanggurun narasi sebelumnya mengatakan setelah Tuhan Yesus dibaptis di sungai Jordan lalu Tuhan Yesus dipimpin oleh roh kudus kepada gurun dan disanalah dia dicobai oleh iblis saudaraku sahabat di dalam kasih Tuhan kisah pencobaan Yesus di Padanggurun menggembarkan keteguhan iman dan ketahatan Tuhan Yesus kepada Allah Yesus menunjukkan bahwa mengandalkan firman Allah untuk menolak setiap gudaan-gudaan si iblis yang mencobai yang ingin merampas keberadaan kita sebagai pribadi anak Allah di tengah-tengah kehidupan kita maka saudaraku kaum ibu ini berkati Tuhan disini kita melihat hal yang pertama sekali biarlah setiap kita memiliki ketaatan dan ketergantungan kepada Allah lihatlah apa yang ditujukan oleh Tuhan Yesus ketergantungan dan ketaatannya kepada Allah begitu luar biasa sekali yang kedua pentingnya firman Allah disini kita melihat Tuhan Yesus menegaskan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah dan ini adalah semua berdegasan penting sekali firman Allah itu sebagai sumber kehidupan rohani dalam menghadapi persoalan dan tentangan kehidupan ini lalu yang ketiga tidak lain yang mau ditegaskan adalah iman yang tidak mencobai Allah pada pencobaan kedua disini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menolak untuk mencobai Allah dengan melakukan tindakan yang sembrono untuk membutihkan imannya ini mengajarkan setiap kita terkhusus kaum ibu bahwa iman sejati tidak memerlukan bukti spektakuler atau tindakan yang tidak perlu untuk menguji Tuhan hal yang berikut tidak lain adalah penolakan terhadap penyembahan palsu disini kita melihat dalam pencobaan ketiga Tuhan Yesus jelas dan tegas menolak tawaran iblis dan ketiga iblis menawarkan untuk menyebelahnya untuk menyebelah iblis dan ini disini kita melihat bahwa Tuhan Yesus dengan tegas menolak bahwa Allah lain-lain disembah di dalam kehidupan setiap kita hal yang berikut kita melihat sebuah penegasan bahwa Tuhan Yesus adalah pemenang dari setiap pencobaan itu senjata dan kemenangan Tuhan Yesus itu tidak lain adalah firman Allah dan kekuatan serta hikmat yang bersumber dari Allah itu sendiri lalu yang terakhir tidak lain adalah yang menegaskan persiapan untuk pelayanan kisah ini menegaskan bahwa pencobaan dan ujian itu seringkali menjadi bagian dari persiapan untuk tugas dan pelayanan yang lebih besar lihatlah Yesusmu Yesusmu diuji sebelum memulai pelayanannya saudaraku tetap lah berada di dalam kebenaran firman Tuhan dan jadikanlah firman Tuhan segala-galanya di dalam kehidupanmu lalu apa yang bisa menjadi refleksi bagi kaum ibu pada saat ini hal yang pertama kaum ibu andalkanlah firman Tuhan itu dalam setiap langkah kakimu jadikanlah firman Tuhan sumber kuatmu dan biarlah itu menjadi kekuatanmu menghadapi stres kelelahan bahkan ketika keputusan-keputusan sulit yang hadir di dalam dirimu yang kedua yang menjadi refleksi tidak lain adalah sebagai ibu yang baik yang bijak berkhidmat ajarkanlah nilai-nilai firman Tuhan itu kepada anak-anakmu dan sehingga mereka bertumbuh dengan mengandalkan firman Tuhan sebagai karta yang paling berharga untuk diwariskan kepada setiap anak-anak kita di tengah-tengah kehidupan hal yang ketiga tidak lain adalah jagalah kesetiaan kepada Tuhan dalam segala situasi tirulah apa yang dilakukan Tuhan Yesus disini kaum ibu diingatkan untuk menjaga kesetiaan kepada Tuhan dan itu akan menjadi kuatmu untuk tetap setia di dalam Tuhan alam yang berikut jadilah teladan dalam keteguhan iman kaum ibu biarlah menjadi teladan dalam menunjukkan keteguhan iman terutama ketika saat-saat menghadapi masa sulit di tengah-tengah keluarga mu di tengah-tengah kehidupan mu dan mungkin juga di tengah-tengah pekerjaan mu yang berikut bangunlah ketergantungan kepada firman Tuhan sebuah pribadi yang selalu tergantung kepada firman Tuhan akan menjadikan dia pribadi yang kuat untuk setiap cobaan untuk setiap godaan di tengah-tengah dunia ini luangkanlah waktumu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan berikanlah waktumu 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 dengar dengaran akan firman Tuhan ketika bangun di pagi hari sebelum tidur bacalah dan berdo'alah selalu kepada Tuhan alamu di dalam setiap perjalanan hidup Tuhan memberkatimu selamat menikmati